Kita ke informasi yang pertama, terminal bus Rajekwesi Bojonegoro mulai melakukan sejumlah persiapan jelang lebaran. Mulai dari pengecekan armada bus laik jalan untuk mengangkut penumpang hingga menyiapkan pos pelayanan saat lebaran. Nantinya persiapan tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik. Hari-haya Idul Fitri kurang 10 hari lagi. Sejumlah persiapan mulai dilakukan berbagai pihak untuk menyambut lebaran. Tak terkecuali layanan moda transportasi yang selalu menjadi pilihan bagi masyarakat untuk pulang mudik ke kampung halaman. Oleh sebab itu, untuk menjamin kenyamanan dan bagi para pemudik, terminal Rajekwesi Bojonegoro yang berada di jalan raya veteran mulai melakukan sejumlah persiapan jelang lebaran. Di antaranya melakukan sosialisasi tentang syarat perjalanan. Pemudik yang sudah vaksin booster tidak perlu tes antigen atau PCR. Sementara pemudik yang baru vaksin kedua maupun pertama, maka diwajibkan melakukan tes antigen atau PCR. Sementara itu dalam satu hari, jumlah bus yang beroperasi di terminal tipe A Rajekwesi Bojonegoro berkisar 120 hingga 150, mulai dari bus antarkota dalam provinsi hingga antarkota antarprovinsi. Untuk pemberangkatan dan kedatangan penumpang, per satu hari sekitar 1.000 hingga 1.200 penumpang. Yang pertama, kita sosialisasikan SE Kementerian Perhubungan nomor 38 tahun 2022 tentang syarat perjalanan. Yaitu ketika orang sudah melaksanakan vaksin booster, dia tidak perlu antigen atau PCR. Tapi kalau baru vaksin kedua, dia wajib antigen atau PCR. Kalau baru vaksin pertama, dia wajib PCR. Untuk dalam satu minggu terakhir ini, belum ada lonjakan penumpang yang terlalu signifikan, yaitu jumlah bus yang beroperasional itu dalam satu harinya berkisar 120 hingga 150 bus. Itu sudah termasuk AKDP dan AKAP. Untuk bus, kita laksanakan ramcek. Ramcek itu inspeksi selamatan jalan. Itu kita periksa surat-suratnya, yaitu kartu pengawasan dan kartu ujinnya. Apabila kartu pengawasan dan kartu ujinnya itu hidup, kita akan tempeli stiker lain jalan seperti jalan hidup tersebut.